Jangan fokus di AFF, suatu saat timnas Indonesia bisa bersaing di level Asia Nah, pencapaian timnas Indonesia di PLA Asia 2023 khatar cukup membanggakan tim berjuluk sekuat Garuda itu berhasil lolos ke babak 16 besar Namun, laju timnas Indonesia di PLA Asia 2023 harus terhenti Sekuat Garuda dihabisi 4 gol tanpa balas oleh timnas Australia pada 28 Januari 2024 lalu Tetapi, timnas Indonesia tetap mencetak sejarah untuk pertama kalinya sekuat Garuda melaju ke babak gugur PLA Asia Timnas Indonesia lolos ke 16 besar PLA Asia 2023 berkat menjadi tim peringkat terakhir atau keempat dalam rangking ketiga terbaik PLA Asia 2023 Timnas Indonesia yang tergabung dalam grup D PLA Asia 2023 meraih 1 kemenangan atas timnas Vietnam 1-0 dan 2 kali kalah 1-3 dari timnas Qatar dan timnas Jepang Mungkin saat ini kami belum menjadi level Asia tapi kami masih bisa mengejar Saya sempat bicara dengan ketua PSSI, kami jangan hanya fokus di AFF supaya Indonesia bisa mempunyai mimpi yang lebih besar Memang saat ini belum meraih prestasi terbaik tetapi sedikit demi sedikit kami pasti bisa berkembang lebih baik dan suatu saat bisa bersaing di level Asia Kata Sintayong Nah, untuk terdekat Sintayong bakal memimpin timnas U23 di PLA Asia U23 2024 Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024 Tim perjulukan Garuda Muda itu tergabung dalam grup A PLA Asia U23 2024 dengan timnas Qatar U23, timnas Australia U23, dan timnas Yordania U23 Nah, Sintayong harus membawa timnas U23 minimal lolos ke 8 besar Piala Asia U23 2024 jika ingin kontraknya diperpanjang 3 tahun lagi hingga 2027